Harley Davidson, Pan America. Apakah motor ini terasa berat? Apakah motor ini itu bisa bersaing dengan para kompetitornya? Waktunya kita nyobain. Kelas Big Adventure adalah sebuah kelas yang didominasi oleh merek-merek motor yang sudah bermain di kelas ini sejak belasan tahun yang lalu. BMW GS, Triumph Tiger, Ducati Multistrada, dan KTM Super Adventure adalah beberapa nama yang sudah melalang buana di kelas ini sejak belasan tahun yang lalu. Sebagai contoh, BMW GS sudah bermain di kelas ini sejak tahun 1980. Berarti sudah 43 tahun merajai di kelas ini. BMW GS terkenal dengan kecanggihannya, kenyamanannya, dan juga durability-nya di alam bebas. Nah, bagaimana dengan Harley Davidson? Apa motor yang akan mereka gunakan untuk bermain di kelas ini? Dan ini adalah jawaban Harley Davidson. Wakil dari Harley Davidson untuk main di kelas Big Adventure, teman-teman. Harley Davidson Pan America. Motor yang benar-benar baru dari nol. Nggak pernah ada sebelumnya di keluarga Harley Davidson motor adventure kayak begini. Jadi ini adalah motor yang memang benar-benar sama Harley Davidson dibikin dari nol. Mesinnya pun ya, ini pertama kalinya Harley menggunakan mesin ini ya di Harley Davidson Pan America. Jadi di video kali ini, kita bakal cari tahu nih, apakah motor ini itu bisa bersaing dengan para kompetitornya? Apakah canggih? Apakah enak? Dan sebagainya. Makanya ikutin terus videonya. Jangan lupa di like. Kita bahas desainnya. Nah, Harley Davidson ini seperti yang bisa kalian lihat itu berbeda dengan Harley Davidson yang lainnya. Tapi menurut gue, di kelas Big Adventure ya. Jadi kalau kita saingin sama BMW 1050 GS, Ducati Multistrada, KTM 1290 Super Adventure, ya kan. Motor ini menurut gue, desainnya justru yang paling kalem. Nah, kenapa? Karena lakukan-lakukan bodinya itu nggak banyak. Terus, tidak terlalu banyak garis-garis runcing gitu ya. Tapi juga tidak terlihat old school. Nah, jadi kalau secara desain, sebenarnya kalau kalian lagi nyari motor Big Adventure, nyari yang bentukannya kalem, menurut gue, ini jawabannya. Lampunya kotak, klasik aja kan, atas-bawah, lapusannya bulat, di sini kiri dan kanan, bentukan takinya juga standar. Emang membuat motor ini, itu bentukannya cukup adem. Nah, kalau menurut kalian, apakah kalian suka dengan desain motor seperti ini? Tapi memang kalau ngomongin secara ukuran, ini motor besar. Kalian bisa lihat, gue di sebelahnya, dengan gue tinggi 167, gue udah kayak motang gelam di motor ini. Karena emang motornya somehow terlihat besar, padahal sebenarnya secara CC, secara berat, yang nanti akan kita bahas, sebenarnya sama aja dengan kompetitor lainnya. Tapi mungkin ya, menurut gue, karena bentukan lapinya yang kotak seperti ini, kemudian tangkinya yang besar seperti ini, membuat motor ini terlihat cukup besar. Nah, kalau gue pribadi juga, mungkin gue nggak akan pilih warna hitam seperti ini. Karena, Harley Davidson Pen M, itu ada warna-warna lainnya juga, yang menurut gue lebih bagus daripada warna ini. Ada yang warna kuning putih ininya, terus juga ada yang warna birunya juga, daripada hitam gini menurut gue yang lebih buru warna, di Pen M lebih keren. Kalau kalian lebih suka warna yang mana, teman-teman. Kita harus ngomongin tentang spek motor satu ini, teman-teman. Nah, kelas Big Adventure, itu adalah kelas yang memang big. Dari mesin besar, tenaga besar, beratnya besar, secara teknologi pun juga banyak, teman-teman. Nah, tapi kita akan bahas secara mesin dan juga secara beratnya dulu aja deh. Ya kan? Nah, motor ini menggunakan mesin 1250 cc Revolution Max, mesin terbaru dari Harley Davidson. Kalau secara tenaga, motor ini menghasilkan 150 horsepower. Untuk di kelasnya, dia bukan yang paling kecil, tapi juga bukan yang paling besar sebenarnya. Nah, kalau kalian mencari tenaga, kalian mungkin harus lihat ke Ducati Multistrada V4. Motor itu menghasilkan tenaga 170 horsepower. Nah, kalau misalkan kalian merasa 150 horsepower kegedean, ada di bawahnya ini, yaitu BMW 1250 GS. Motor itu menghasilkan sekitar 136 horsepower, teman-teman. Jadi, sebenarnya kalau secara figure, mesin horsepower, motor ini berada di tengah-tengah. Walaupun peak powernya berada di 9000 RPM, cukup tinggi. Karena kompetitor lainnya biasanya ada di RPM 7000-6000-an. Jadi, RPM-nya lebih rendah, tapi tenaga yang dirasakan mungkin akan lebih tinggi. Sekarang, kita harus ngomongin tentang berat, teman-teman. Kenapa berat itu penting? Karena motor adventure ini motor yang akan dipakai keluar masuk jalanan, yang tidak mulus, sering pakai, sering turun. Jadi, kita harus tahu beratnya ini kayak gimana. Nah, secara berat pun, motor ini juga sebenarnya seimbang dengan para kompetitornya. di angka 220 hingga 230-an kilogram weight-weight, teman-teman. Kembalik lagi, kalau kita bandingin sama BMW GS, beratnya juga sekitar segitu. KTM juga segitu, Ducati Multistrada pun juga sekitaran segitu, 220 hingga 230 kilogram. Kalau ditambahin panier dan sebagainya, ya pasti akan lebih berat. Nah, apakah motor ini terasa berat? Gue harus menganggap ki, iya. Kenapa? Karena motor ini, itu walaupun beratnya sama kayak GS, tapi gue ngerasa ini sedikit lebih berat karena bentuk mesinnya, teman-teman. Jadi, mesin ini menggunakan teknologi V-twin. Nah, seperti bisa kalian lihat, mesinnya itu tinggi. Sedangkan kalau kayak GS, ya kan mesinnya boxer ya, ke bawah. Jadi, center of gravity itu lumayan rendah di bawah. Gitu. Nah, kalau kalian bilang, ya, mesin V-twin emang sebenarnya nggak cocok sih untuk adventure. Well, sebenarnya nggak juga. Karena KTM yang 1290 pun juga menggunakan mesin V-twin. Dan, Ducati Muti Strada pun juga dulu menggunakan teknologi V-twin, teman-teman. Jadi, memang motor V-twin seperti ini, ya, di dunia adventure pun juga sebenarnya sudah cukup lazim. Tapi, walaupun motor ini berat, dan gue merasa dia agak sedikit berat untuk kita naikin ya, tapi ada sebuah teknologi yang nanti akan kita bahas yang membuat motor ini cukup mudah untuk kita naikin ataupun turun dari motornya. Apakah itu? Ikuti terus videonya ya. Ngomongin kelas ini juga, kita harus ngomongin tentang fitur atau teknologi. Kenapa? Karena di kelas ini adalah motor-motor yang canggih-canggih semua. BMW GS canggih banget, Ducati Muti Strada canggih banget, bahkan Muti Strada itu punya radar cruise control, teman-teman. Atau istilahnya ada sekolah di mobil. KTM Adventure pun juga canggih, jadi Harley Davidson melalui motor van amerikanya ini harus bisa keep up dengan para pesaingnya. Nah, apakah motor ini secanggih itu? Well, menurut gue motor ini sudah cukup canggih. Jadi, kita lihat dari suspensinya semuanya sudah electronically adjustable depan dan gelakang. Jadi, kalian bisa set dari komputernya, dari layarnya, dampingnya, bisa di set, soft atau hard atau balance atau untuk off-road, engine brake-nya bisa diatur, kemudian engine responsenya pun juga bisa diatur, traffic control bisa diatur. Jadi, mungkin kalau secara fitur, kalau misalnya kalian memang mencari fitur, semakin banyak fitur semakin suka gitu ya, mungkin kalian harus lihat ke Ducati Multistrada, karena Ducati dia bisa sampai ada wheelie control dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau ini dia cukup menurut gue dia sesuai ekspektasi gitu loh, apa yang diperlukan di motor ini ada semua. Nah, ada satu hal yang gue cukup kaget ya, karena motor ini kan harganya sekitar 900 jutaan. Yang membuat kaget adalah motor ini ternyata tidak datang dengan quickshifter. Kalau kalian pengen quickshifter, kalian harus nambah lagi sebagai opsi. Kalau di Amerika sekitar 300 dolar, jadi mungkin di sekitar 5-6 jutaan. Nah, gue pikir itu adalah standar motor harga 900 jutaan sekarang gitu ya, adventure. Tapi ternyata di PEN Amerika ini kalian harus nambah. Jadi, itu side note yang mungkin kalau kalian memang kepengen, pengen dari quickshifter, itu harus dicatat. Nah, seperti gue bilang tadi, ada satu teknologi di motor ini yang membuat kita lebih mudah untuk naik dan juga turun di motor. Nah, yaitu adalah automatic damping, teman-teman. Jadi, motor ini, kalau misalnya kita lagi naik, motor ini itu bisa turun sendiri tingginya, terlebih di suspensi belakang ketika kita mau berhenti, teman-teman. Nah, jadi misalkan kalian ngebayang kalian ke jalan nih, terus mau lampu merah gitu ya, atau misalnya kalian mau turun, suspensi motor ini, itu bisa otomatis mendeteksi kecepatan sekalian berkurang, semakin pelan-semakin pelan, suspensinya lama-lama akan turun sendiri di belakang. Nah, jadi ketika kalian berhenti lampu merah, napak gini, itu motornya bukan berada dalam posisi yang tinggi. Nah, itu sangat membantu tuh untuk orang-orang Asia kayak kita, yang cukup terbatas tingginya. Jadi, kalau misalnya kita mau naik, mau turun, lebih aman lah, lebih nyaman rasanya. Dan juga, motor ini ada heel start assist-nya juga, jadi, kalau misalnya kita lagi ditanjakan, motornya bisa nge-rem dan nahan sekitar beberapa menit, sebelum nanti kita gas lagi. Itu sangat membantu banget, karena motor ini besar, teman-teman. Kita harus ngebahas tentang riding position. Tapi sebelum itu, gue mau coba standar 2-nya. Nah, standar 2 motor ini, lumayan berat, teman-teman. Ya, bukan yang paling ringan. Nah, kalau saya ngomongin tentang riding position, motor ini tuh cukup unik sih sebenarnya. Jadi, motor adventure seperti ini, ya kan, kalian pasti akan dipakai melewati jalanan jelek. Dan, ketika melewati jalanan jelek, pasti kalian akan otomatis berdiri seperti ini untuk mengontrol motornya dengan lebih baik. Nah, kalau di posisi standar seperti ini dan postur badan gue, seperti bisa kalian lihat, walaupun gue udah berdiri, kaki gue di sini, tapi gue agak maju ke depan. Jadi, gue agak lini ke depannya. Kalau motor adventure kayak GS yang gue udah-beran coba, walaupun gue berdiri, gue akan begini nih posisinya. Akan lebih tegak lagi. Nah, jadi tuh, nah itu sedikit side note aja sih dari gue. Karena ada yang prefer motornya seperti ini ketika lagi berdiri, tapi ada juga yang seperti ini, teman-teman. Nah, tapi yang gue rasakan di motor ini, gue mesti harus naikin racer gue kalau misalkan gue kepingin motornya posisinya lebih tegak ketika berdiri seperti ini. Tapi kalau teken jepitnya, posisinya menurut gue pas, takinya tidak terlalu besar di sininya. Jadi masih aman. Nah, kalau ngomongin posisi duduk, menurut gue juga posisinya neutral lah ya. Jadi, buat jarak jauh enak, buat jarak dekat pun juga masih enak teman-teman. Si kaki gue nggak terlalu maju, tapi juga nggak terlalu ke belakang, posisinya nyantai. Windscreen dari motor ini juga bisa kalian naikin, turunin dengan tangan menggunakan di sebelah sini. Jadi ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Menurut gue posisi keempat, anginnya enak, di dada kalian nggak kerasa, tapi terlalu tinggi buat gue. Jadi biasanya gue turunin sampai posisi yang paling bawah seperti ini. Hal unik lainnya dari Harley Davidson Pan America, motornya tentunya sudah keyless, teman-teman. Of course lah, motor 900 jutaan. Tapi, kunci stangnya, dia belum keyless. Jadi walaupun motor ini keyless, tapi kalau mau kunci stang, tetap harus seperti ini. Baru deh, motornya terkunci stangnya. Begitu juga dengan untuk buka bensin. Yang mana isinya ada sekitar dua puluhan liter di sini. Jadi kalau misalnya kalian, kalau motornya bisa irit, motor ini bisa dipakai 400 hingga 500 km. Aduh, motornya kotor banget lagi debuan. paling muruk udah begini, emang pake Klink's Waterless Wash, ya kan? Ketika kita semprot, pakai remaker fiber, langsung kinclong. gampang banget kan bersihinnya. Nah, langsung kinclong. Ingin motormu bersih dan kinclong dalam sekejap? Coba Klink's Motorcycle Waterless Wash. Semprot. Usap pakai kain microfiber. Selesai. Motormu siap bersinar. Tersedia di Tokopedia. Klink's Indonesia. Kalau di bagian kaki-kaki, motor ini sudah menggunakan perlek jari-jari, tapi dia juga sudah tubeless, teman-teman. Dan banyak pun dari sananya datang emang sudah semi-adventure. Pengeremannya sudah berembo depan-belakang. Yang depan, 4 piston. Ada 2, kiri dan kanan. Dan juga sudah floating disc brake. Waktunya kita nyobain. Kita nyobainnya. di dalam kota dulu ya. Kalau lewat macet-macetan begini, ya motor ini agak terasa panas lah. Not so bad, tapi terasa di sini nih. Di petis, lumayan terasa. Nah, kalau satu kaki begini, nampak. Itu salah satunya dibantu juga dengan posisi joknya yang lebih pendek dan suspensinya bisa turun itu. Jadi sangat-sangat membantu ya memang ya. Suspensi elektroniknya ini. Untuk koplingnya sendiri tidak terlalu berat walaupun dia tetap masih pakai kabel. Ketika kompetitornya beberapa dia pakai hidrolik, tapi dia tidak begitu berat. Masih nyaman hitungannya. gue mau cobain suspensinya yang comfort. Nah. Nanti modenya di sini. Ketika gue taruh di soft, motornya empuk banget. Doing, 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 doing. Wow, ini sangat empuk ya. Coba ah, cruise controlnya. Jika cruise control, dipacet di sini, terus kita set di sini. Udah deh. Taraaa, gue pakai cruise controlnya. Yuh! Kalau mati ini, tinggal dipacet sekali. Ketika pakai mode yang paling empuk, motor ini emang plush banget rasanya suspensinya. Ini buat ngelatiin jalanan-jalanan jelek sih. Tuh kan, enak banget. Jegluka-jegluka gitu enggak kerasa motornya. Ketika riding begini, panasnya seperti yang tadi gue bilang, berasanya emang ada di betis sih. Paha sama pantat, cukup aman. Walaupun dia V-twin. Terus karakter mesinnya ini juga kayak Sportster S yang waktu itu gue coba. Jadi emang sudah bukan mesin Harley jaman dulu ya, yang bergetar dan sebagainya. Ini sudah mesin Harley yang halus. Dan revving-nya cepat. Tuh. Masa sayangnya, kenal port standarnya ini benar-benar enggak ada suaranya sama sekali sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen ada suaranya, mau tidak mau, harus ganti kenal port. Buat pacet-macetan apakah bisa? Ya, bisa-bisa aja sih sebenarnya. Nah ini posisinya langsung turun sendiri. Jadi ketika ada gedap-gedap ini, posisinya lagi turun suspensinya. Macet-macetan begini, temperaturnya naik ke 105 kira-kira. 104-105 biasanya. Motor ini memang berat saingannya sih. Jadi bukan cuma kelas berat, eh zin, berat motornya berat, tapi memang saingannya tuh berat-berat semua. BMW GS, itu udah gelasan tahun ada di kategori ini. Begitu juga dengan KTM, begitu juga dengan Ducati. Jadi, Harley ini masuk ke kelas yang persaingannya sangat-sangat berat, teman-teman. Jadi, customer di kelas ini, itu ekspetasinya memang sangat tinggi. Mati. Ekspetasi mereka sangat tinggi karena kompetitor-kompetitornya tuh yang disajikan oleh para kompetitor ini sangat-sangat banyak. Masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri, masing-masing juga punya kekurangannya sendiri-sendiri. dan di kelas ini, ya, komainnya sangat-sangat banyak. Menurut gue, kelebihan utama dari motor ini, itu adalah desain dan juga heritage-nya. Desainnya, dia tetap ada Harley-nya. Tetap ada klasik look-nya, kayak catnya dari Road Glide. Ini kan mirip ya depannya, kayak Road Glide kecil gitu. desainnya, dia beberapa tahun lagi pun juga masih akan keren. Karena desainnya cukup klasik. Dan memang balik lagi ya, heritage-nya. Memang orang yang suka brand Harley gitu, atau orang yang pengen nyobain brand Harley. Mereka cocok nih, sama motor ini. Ya, seperti kalian tahu, kolektor-kolektor Harley kan motornya banyak ya. Ini menurut gue bisa tuh, melengkapi koleksi itu. Memang sih, dia tidak bisa menyamai Harley-Harley klasik yang kayak zaman dulu gitu ya. Ya, Road Glide lah ya, Street Glide. Ya, karena gimana pun juga, ini memang motor baru. Pure baru gitu ya. Pan America ini tidak meneruskan ataupun bukan versi baru dari motor lama Harley. Kalau bagi kalian yang memang sedang mencari motor adventure besar, dan pengen berbeda gitu ya, dari yang lainnya, ya ini boleh sih di lirik Harley Davidson Pan America. Untuk generasi pertama Harley Davidson Pan America ya, jadi percobaan pertama Harley bikin motor big adventure kayak begini, gue sih sudah terkesima, impressed lah. Gue lebih penasaran lagi generasi kedua dari Pan America nanti. Ya, seperti kalian tau lah ya, biasanya emang kalau ada generasi pertama dari suatu produk tuh biasanya generasi keduanya akan sangat banyak penyempurnaannya. Nah, itu yang membuat gue penasaran sama generasi keduanya nanti. Penyempurnaannya akan sebanyak apa. Dan gue yakin generasi pertamanya sudah sebagus ini, generasi keduanya pasti akan sangat-sangat bagus. Kalau masalah tenaga sih, tidak usah diragukan. Motor ini tenaganya besar. In fact, lebih besar daripada BMW GS. Jadi, kalau kalian mencari tenaga, kalian gak usah ketakutan motor ini akan boyo. Enggak, motor ini tidak boyo. Motor ini tidak lemot. Motor ini tenaganya enak. Seperti yang gue bilang tadi, ini bisa dinaik turunin. Cuman, kalau sambil jalan, sebenarnya agak susah. Tapi, bisa kalau mau. Kompetitornya beberapa, ada yang udah elektronik dan ada yang cuma diputar itu agak lebih gampang sebenarnya. Harley, generasi kedua, itu mungkin bisa dibenerin. Menurut kalian, gimana? Pen Amerika ini? Kalau kalian ada 21 miliar, beli apa enggak? Atau kalian prefer beli motor yang lain? Atau dengan duit 1M, kalian mau ngapain? Tapi, gue rasa yang beli motor ini sih gak terlalu mendang-mending lah ya. Kalau pengen, beli, suka, beli. Gue doain, semoga kalian juga bisa berada di posisi seperti itu. Amin. Yang suka video ini, jangan lupa di like. Yang berapa ini, jangan lupa subscribe. Saya Sefi Jalan. See you next video, guys. Bye-bye. sub indo by broth3rmax